suama ini Suama ini yang akan kita kakak atirkan pasangan suami istri berikutnya Nah kalo yang satu ini katanya Citanya Berawal dari modus Oke itu ke mana? Jadi kebius Aduh dan modus���ya tuh gak main-main Modusnya Dari minjem chargeran handphone Wah Di pagi-pagi ambiar Kita akan hadirkan ini dia Henki Kurniawana juga Sonia Fatma Selamat datang di pagi-pagi ambiar Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Terima kasih Kami mengundangnya Sampai susah sekali jadwal Dari tahun berapa kik? Dari tahun berapa kik? Dari tahun 72 Benar kita selalu menghubungi Sekda Bupati Barat Gak bisa gak bisa Soalnya bapak baru bisa 20 September Selamat datang kembali Nah kita mau kasih lihat Ternyata pernikahan 8 tahun ya Kurang lebih sekarang ya Tidak ada gosip miring sama sekali Tapi siapa sangka ternyata awalnya Dari pinjem casan handphone Ternyata pernikahan Kita mau kasih lihat yang satu Itu kayak itu ya Sobat Sofian Widjawati Bawas banget ya Eh kita mau kasih lalu ya Ada kopi asli Bandung Barat Aduh terima kasih Kopi Bandung Barat Kita buka ya Gatuh nun dikasih kopi Aduh ini yang lagi aku butuhkan Wih tau kopi apa gak? Apa? Kopi Nangkau dengan Bismillah Kopi masing Kopi masing Jadi ini kopi apa? Kopi penuh cinta Kopi asli Bandung Barat Ada dari kecamatan Lembang Tau Lembang kan? Tau Sama kecamatan Gunung Halu Jadi ketinggiannya ketinggiannya di atas 1500 Selamat pagi buat warga Bandung Barat Jadi kita harus bisa mengembangkan UMKM Betul Betul Yang segelasnya lucu sekali UMKM ini UMKM Bandung Barat Terima kasih banyak Langsung dari petani Bunda Tapi kita pemanasaran ini awalnya Itu emang bener modus dari pinjam pencasan handphone Udah lupa Cuma kamu cerita deh Enggak Jadi waktu itu lagi di lokasi syuting Pertama kali syuting ceritanya memang Waktu itu kita syuting agak pagi ya Jam 3 pagian Handphone aku kebetulan lobet dan gak bawa charger Kebetulan hanya bapak ini yang mempunyai handphone serupa Semerek gitu Dan yang lainnya tuh pada pake Gak sama Jadi ya kan mau pinjam-pake siapa lagi Dan itu gak modus memang lobet Kalau saya kan bisa baca pikiran orang ya Kayaknya waktu itu begini ceritanya Dalam hati dia Kayaknya gue pengen dikenal dan dinikahin sama Cowok ini yang gitu Mulai dari mana ya Dari pinjam charger deh Kayaknya begitu Kayaknya begitu Jadi memang artinya jatuh cinta disitu Waktu lagi pinjam Cinta lokasi Jadi cimak gitu ya Caranya langsung Kan cuma pinjam charger sih Tapi ternyata kan gak tau ya Garis tangan Tuhannya Cinta lokasi Dan saya menduda udah 2 tahun Akhirnya yaudah Pepet mamanya Alhamdulillah gitu Akhirnya direstui Cinta lokasi Pinjam barang Nikah Cinta lokasi Pinjam uang Yuk kita nikah Amin 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 Tapi akhirnya bisa serius tuh gimana Dari pinjam cas-casan Enfon doang Itu kok bisa serius Jadi strateginya Biar pinangannya diterima Harus didekati maknya dulu Mamanya tetep Mamanya tetep Ya harus dideketin mamanya dulu Tunjukkan bahwa kita bisa berbuat apapun Kalau cinta kita ditolak Jadi Mertua takut hidup Kalau dulu dukun Kalau cinta ditolak Dukun berpindah Kalau sekarang Cinta ditolak Remove Kontak Kalau sekarang gitu Tapi kayaknya pertama kali ketemu Hengki sama mamanya Sonia Pasti langsung welcome Kayaknya ya Ya ada proses negosiasi Karena dianya kan masih kuliah Tapi dianya mau gak Kelihatan dari waktu awal itu Udah kelihatan mau gak gitu Nanyanya sama siapa nih Karena kan beda jawaban Ya kalau gak mau Gapain pinjam cas-casan Hengkol Mending pinjam jet pump aja sekalinya Pinjam cas-casan Hengkol Masih modusnya begitu Ya Alhamdulillah dilancarkan Dilancarkan Alhamdulillah sama-sama klik hatinya berdua Ini kita mau kasih lihat Ada postingan dari seorang Hengki Kurniawan Bapak-bapak Definisi jodoh Selain pemikirannya Suka sama sifatnya Sama kadang bisa barengan ekspresinya Kadang juga banyak yang bilang Wajah kita mirip bener gak sih Katanya Sonia Kok bisa gitu ya Lucunya sering ngomong Barengan macam Bisa baca pikiran Bismillah sampai ke suri Kebetulan Kebetulan sama Tapi memang sering banget kita Sering banget kalau ngomong tuh bareng Sama nyanyi sama Terus ada lagu yang kita juga favoritnya sama Makanya kita sering cover-cover begitu Cuman gak pernah Gak pernah dapet job offer gitu Cuman sering cover Bidah sama Bu Dewi sama Kita malah tungguin dari Bapak loh Biar kita diundang nyanyi ya Tapi lagu favorit yang tadi ya Yang DVD ya Bergetar hati Kepiripannya apalagi Kalau dari makanan Ada makanan favorit yang sama Apapun Makanan Selama makannya berdua Kayaknya semua favorit deh Aku hari ini tuh kayaknya adem banget Dua pasangan ini ya Kayaknya ya Allah Sabarnya Bu Dewi kapan jadi Bu Dewi Gak tau pak gak jadi-jadimu pak Kita doain ya Kami paduain ya Amin makasih ini aku ya Tungguin kesiapan aku lah Tolong itu oleh-oleh Tolong balikin ke aku Buat seserahkan dia nanti Buat seserahkan hari Tapi kalau buat kalian berdua sendiri Buat Hengki Kurniawan Juga buat Sunyafat Palakam Kalian merasa ada kemiripan gak? Kalau dari diri kalian sendiri ini kan Kalau dari netizen Coba mirip-miripi Kalau dari kalian berdua Fisikli berarti ya Fisikli Atau mungkin juga kebiasaan Apa ya Mirip mungkin Karena kan mungkin katanya Kalau jodoh itu memang Akan didapatkan oleh Karakternya yang sama gitu loh Maksudnya kadang-kadang tuh Gak jauh beda dari diri kita sendiri Kamal lama akan menyerupai Beradaptasi satu sama lain Yang mirip mungkin sifat kita Ketika ada masalah Kita selalu menyelesaikannya dengan cepat gitu Dan kita bukan tipikal yang Dua-duanya emosional gitu Alhamdulillah selama 8 tahun pernikahan Mungkin mau menuju 9 tahun ini Jarang ada konflik yang Berjam-jam Bahkan berhari-hari gak pernah Oh ya? Langsung cepat? Iya langsung Gak pernah berantem 2 hari, 3 hari Gak pernah Gak pernah Gak ada bahan untuk berantem Gak ada Kamu pernah sayang? Gak ada juga Gak ada cuma Dewi yang berjam-jam Episode-nya panjang ya Episode-nya panjang ya Dia berantemnya berjam-jam Dia mah berantemnya bukan cuma berjam-jam Berantemnya dia sampai FVP Berantemnya Kita mau kasih lihat Yang kemarin ini Karena kecantikannya Sempat digombalin Sama siswa SMA Di Kabupaten Bandung Barat Karena kecantikan Terima kasih Itu lucu ya Tapi anak-anak SMA gitu Lucu banget Ada yang nanya Kamu apa itunya Mau nikung Pak Henggi Jadi gini ya Istri saya Alhamdulillah banyak idolanya Tapi kan dia sering turun ke SMA-SMA Dirayu sama Anak-anak SMA Tapi Alhamdulillah Dia gak akan tergoda Kenapa? Karena dia sudah membuktikan Bahwa Duda lebih menggoda Memang Duda itu menggoda Perjaka memang oke Perjaka memang oke Tapi Duda lebih menggoda Makanya ada lagu Eneng pilih yang mana Perjaka atau Duda Duda terdepan Janda terdepan One up Dudanya seperti apa? Seperti Duda Aduh ini kalau ngeliatin Gombalan-gobalan gini Tapi Kang Henggi pernah cemburu Masih ngeliat Misalnya masyarakat Anak-anak sekolah Walaupun bercanda Senang Senang Mereka kreatif Berani menyampaikan Begitu Jadi Biasa aja Udah-udah biasa Karena udah satu sama Kan sebelumnya Mas Henggi juga ada yang doain Gombalin kan Ada juga Terus mereka cemburu enggak Enggak lah Memang itu kan udah konsekuensi kita lah Ketika turun ke lapangan Dan justru Bagus Kalau anak SMA Ngegombalin Tessonya Kang Henggi Nggak cemburu ya Tapi bagaimana Karena sahabat kita Bagaimana kalau Rian Yang ngegombalin SMA Jangan cemburu ya kak Jangan cemburu ya kak Bunda SMA Aku kan mohonanya Kalau bunda SMA Kan sukanya sama duda kan Kalau itu Tidak ada yang dudain aja Gombalin Nanti kakak gombalin air Hei 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 Enggak apa-apa Kita buktikan ya Aku gombalin istrinya Kamu gombalin suaminya Ayo 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 SMA Kali dia SMA 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 Belum Belum ada Belum 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 Lu nggak bilang Gua belum ada materi lagi Bentar ya Kasih dong materinya Kamu Kamu tahu nggak Kamu tahu nggak Binatang yang paling Aku suka banget Nggak tahu Apa tuh Pandang Kenapa gitu Pandangin kamu tiap hari Kamu tahu Jangan cemburu Kamu tahu nggak Binatang apa yang Aku paling nggak suka Apa Rusak hati Aku melihat Kamu dan dia Ayo 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 Sebentar Nggak berani Kalau suami orang Sebentar Mau ingetin Jangan baper ya Saya yang rayu gitu Iya Nggak Dewi Kok jadi saya ngerayu Nggak apa-apa Nggak punya materi gue Dewi Iya pak Kamu tahu nggak Kenapa Abang Studio ini Terasa gelap Kenapa Kenapa Pak Terang ya Ini penyak Bapak Gelap Kamu tahu nggak Kenapa Langit malam hari ini Gelap Kenapa Karena semua bintang Ada di mata kamu Mata lu Di mata lu Paham nggak Mata Tapi Kalau ketemu Sama Kemarin ketika menjabat Pasti senang juga Sebagai bentuk apresiasi Mencintai Kepala daerahnya Tapi kita juga yakin Kalau namanya mencintai Mereka sebagai pasangan Suami istri Pasti juga saling mencintai Satu sama lain Kita juga mau kasih Lihat buat Sobat Ambiar Rasa cinta Dari mereka Termasuk juga Dari Anak-anak Dari buah hati Sampai kalau kita ngeliat Ada yang bilang Buah hati dari Henki Kurniawan ini Bahkan dibilang mirip Sama bapaknya Bahkan dibilang Seperti Adik kakak Gantengnya bintang Pratama Kurniawan Putra Henki Kurniawan Yang sering disangka Adik kakak Dengan sang ayah Umur berapa Bintang sekarang Umur 14 Dan sudah bisa terima Endorse Tinggi badannya Sudah Melebihi Ampestu 180 Karena suka basket Kenapa Nggak diajak Kesini Aiki Kenapa ya Kemarin baru sakit Dan kita dari kemarin Ya jangan Nanti sakit lagi Ketemu mereka Mampir kesini Kalau bintang tinggalnya Boleh undang Undang sering ya Boleh dong Seminggu tiga kali Boleh lah Jadi tetap Jadi masih nganggur Sampai pilkannya berikutnya Soalnya Sebenarnya Lagi cuhat ya pak Buat Aiki Kurniawan Tapi kalau misalnya Anak sendiri Nggak apa-apa nih Misalnya Terjun ke dunia hiburan Atau justru Mengarahkannya Untuk seperti bapaknya Terjun ke dunia politik Kita ikuti sesuai Dengan hobinya Dia hobinya ke sport Olahraga Kemudian game Sama dia suka Gambar-gambar rumah Dan lain sebagainya Jadi kayaknya Lebih cocok ke arsitek Sebetulnya Arsitek sama basket Ketik banget Kalau adik-adiknya bintang Sekarang umurnya Berapa mereka Syakila itu 7 tahun Zafir itu 5 tahun Lengkap ya Keluarga Alhamdulillah Semoga berbahagia selalu Anak-anak tinggalnya Di Bandung Barat Atau karena Selepas menjabat Di Bandung Barat Kita tinggal di Bandung Barat Jadi PP Ini kan Kalau misalnya Dari masa jabatan Memang sudah selesai 20 September kemarin 20 September ya Kita tentunya Berharap Semoga tentu saja Keberkahan Amin Amin Yang pasti Kalau misalnya Ngomongin jabatan selesai Pasti juga akan ada Rencana ke depannya Nanti kita akan bahas Seperti apa Tapi buat Hanky Dan juga buat Istri tercinta Ini ada ungkapan hati Dari Seseorang yang sangat spesial Pastinya Halo Halo Semangat ya Kerjanya Jangan lupa Liburan sama kita Love you Jarang liburan apa gimana sih Ini kajian manajer Tria Kayaknya nih Jadi ada berapa Anak Sama Ada tiga Tiga tadi itu Ceweknya ada dua Ceweknya satu Ceweknya dua Dua sama Kak Bintang Mereka minta liburan bareng loh Emang terakhir liburan Kapan Udah agak lama ya Memang ketika aktif Di pemerintahan Memang agak Waktunya agak susah Tapi kita niatkan Setelah kita selesai ini Fokus untuk Party time sama anak-anak Quality time dulu ya Oke buat Hanky Kurniawannya juga Sunyah Fatma Mau bilang apa Untuk anak-anak Semangat Kakak Bintang Shakila Zafir Yang kompak Jangan berantem mulu Terus Apa ya Pokoknya jaga kesehatan Jaga makan Karena susah makan Umur-umur segitu Kadang-kadang susah makan Ungkati dong Satu sama yang lain Ini pasangan suami istri Coba boleh Bisa saling pandang Tengah pegangan tangan Atau gimana Jadi Kalau dari saya Anugrah terindah Karena Karena dia bisa Bisa ikut mendukung Pekerjaan saya Mau meluangkan waktu Di saat dulu masih produktif Stripping Shooting Mau menerima pinangan saya Duda anak satu Kemudian juga Mau mengambil peran Berkontribusi Untuk pembangunan Di Bandung Barat Mau sibuk-sibuk Ngurusin masyarakat Jadi Sebuah anugerah Buat saya Karena Kalau kita Enggak didukung Sama istri kan Juga Suasana Jadi enggak Enggak bagus Alhamdulillah Dia sangat mendukung Mau ngurusin masyarakat Bandung Barat Nomor doa Nomor doa Sama beliau Sayang Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini Terima kasih atas kesabarnya selama ini Mudah-mudahan hubungan kita langgang sampai Amin 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 Untuk seorang senyafat Apa yang mau disampaikan untuk Kang Hengy Transferan paling Paling transferan Saya Udah pertengahan bulan Mulai menipis Gak 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 Ya pokoknya Aku dan anak-anak akan terus men-support Langkahmu ke depan Mudah-mudahan kita bisa menyebut Takdir itu bersama-sama Dan semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua Semoga mendapatkan takdir yang baik Amin Kita akan kembali saat pagi Tetap di Pagi Pagi Amir Yeah Terima kasih